Sebanyak 222 kabupaten kota termasuk kawasan Jabodetabek tak akan bisa lagi menikmati siaran televisi analog mulai Rabu 2 November tengah malam. Situs siaran digital.com.info.go.id juga menunjukkan jam hitung mundur suntik mati TV analog. Artinya analog switch off bakal diluncurkan pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate mengatakan jika terdapat 222 wilayah yang mengalami analog switch off. Namun Plate juga mengaku analog switch off per 2 November tak total digelar di seluruh wilayah Indonesia. Dirinya menyebut masih terdapat 292 kabupaten kota yang akan melakukan analog switch off sesuai dengan kesiapan setiap wilayah.